Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Maulana Anan Di video kali ini saya akan berbagi kisah nyata horor yang berjudul Pocong di rumah sakit Angke Yuk kita mulai Pada suatu hari Di sebuah rumah sakit umum Di pulau Jawa Sebut saja nama rumah sakitnya Rumah sakit Anan Terdapat pasien yang bernama Imam Ia masuk rumah sakit karena menjadi korban Dabrak lari Imam menjalani perawat inap Cukup lama karena kakinya Mengalami keretakan Dan harus menjalani operasi Setelah operasi berjalan lancar Lantas Imam mendapatkan perawatan di sebuah kamar bilik Yang biasa disebut Dengan kamar kelas tiga Dimana biasanya pada sebuah ruangan Besar Disekat menggunakan papan Menjadi beberapa ruangan Sehingga terlihat sangat sempit Kebetulan pada saat itu Rumah sakit Anan terlihat sangat sepi Oleh pasien setelah pasien ruang sebelah telah sembuh Dan diperbolehkan pulang Kini Imam tinggal menepati Deretan kamar tersebut sendiri Ismi Istrinya Yang kadang menjaga rupanya Juga tidak bisa Berbuat banyak Ketika ia Harus masuk bekerja Setelah beberapa hari Mengambil cuti Setelah pulang Dari tempat kerja Biasanya Ismi Langsung menuju Rumah sakit Untuk menengok Sekaligus menunggu suaminya Hingga pagi menjelang namun Keadaan pada malam itu Sangat berbeda Dimana Ismi ketika itu Tidak dapat menunggu suaminya Karena anaknya yang baru Berusia enam tahun Juga tidak enak badan di rumah Dengan terpaksa Ismi Meninggalkan suaminya Di rumah sakit Tanpa ada yang menunggu Imam pun merasa Iba dan Mengkhawatirkan Anak mereka Sehingga setelah Mendengar anak Mata wayangnya Demam Ia juga meminta Ismi Untuk pulang Dan menjaga Anaknya di rumah Kisah hantu pocong Di rumah sakit umum ini Bermula ketika Wak Imam Merasa ingin Buang air kecil Jika biasanya ia Ditemani istrinya Kali ini dengan Menggunakan Krak Congkok Imam berusaha Untuk menuju toilet Jam menunjukkan Pukul satu Malam Terlihat Suster jaga di lorong Sebelah ruangan Hingga tertidur Sambil duduk di kursi Imam perlahan berdiri Sambil Berpegangan Ke dinding ruangan Dan mencoba Berjalan Menuju toilet Tak jauh dari tempatnya Berbaring Ketika ia berusaha Membuka pintu toilet Tiba-tiba Ia dikejutkan Dengan sosok pocong Yang menampakkan diri Di atas Klose Kamar mandi Imam kemudian Memutuskan Berputar balik Dengan kaki Dibungkus Ber Bahan Mencoba untuk Segera pergi Dari toilet Tersebut Sambil terengah-engah Akhirnya Ia kembali lagi Ke ranjang Tempat Tidurnya Berbaring Di rumah sakit Namun Begitu Imam Membuka Tirai Yang terbuat Dari kordin Itu kembali Ia dikejutkan Pada sosok pocong Yang ia lihat Di dalam toilet Tadi Kini tengah Terbaring Di ranjang Tempatnya Berbaring Sehingga Imam menjadi Kaget Keringat dingin Mengucur tubuhnya Hawat badannya Mulai dingin Karena ketakutan Ia lantas Menutup Muganya Dengan selimut Yang ada Di rumah sakit Sehingga Ia berteriak Kencang Untuk menjaga tolong Semuanya Menjadi panik Dokter Sustra Sustra disana Terbangun Karena teriakan Imam Dengan kencang Imam terperteriak Dan membaca Doa Doa Agar Dijauhkan oleh Pocong itu Setelah itu Merasa Tidak kuat lagi Untuk berlari Akhirnya Imam Berteriak Sekeras Sehingga Teriakannya Membangunkan Semua orang Yang ada Di rumah sakit Itu Sustra Jaga Yang tadinya Tertidur Sustra tersebut Kemudian Bergegas Lari Menuju Imam Namun Ketika sampai Disitu Sosok Kocong Yang berbaring Di atas Ranjang tempat Imam Di rawat Telah Lenyap Tak berbekas Demikian Kisah Horor Yang saya Ceritakan Yang suka Dengan video ini Jangan lupa Like Comment And Subscribe